Halo teman-teman, saya Raja Derenani dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin menyerah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin menyerah. Saya menyadari bahwa Anda sedang mengalami sebuah masalah, oleh karena itu Anda sedang menonton video ini. Tapi yang perlu Anda lakukan, hal penting, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus bersyukur. Pak, kok harus bersyukur? Saya ada masalah segudang depan saya ini, saya kayaknya nggak bakal finish nih masalah. Saya nggak kuat lagi, saya ingin give up. Betul. Hal yang paling penting yang perlu Anda lakukan sekarang adalah bersyukur. Kenapa? Karena Anda diberikan ujian ini, Anda diberikan cobaan ini. Apakah Anda percaya dengan Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua diberikan masalah oleh yang maha kuasa hanya sebatas kemampuan kita. Jadi jika hari ini Anda memiliki masalah segunung, saya percaya karena Anda, Anda dipercayai, diberkati kemampuan untuk menaklukkan gulung tersebut. Jadi hal yang paling penting yang perlu Anda lakukan sekarang adalah bersyukur. Ngambil satu langkah ke depan, selesaikan masalah di depan pertama. Habis itu ngambil satu langkah lagi, satu langkah lagi. Langkah-langkah kecil ini akan menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah Anda. Jadi yang paling penting, Anda bersyukur, Anda diberikan anugerah untuk menyelesaikan masalah tersebut dan selalu memiliki kepercayaan bahwa Anda bisa menaklukkan masalah yang berada di depan Anda. Saya Raja Dera Nani dan saya percaya dan kami semua percaya bahwa Anda bisa menaklukkan masalah yang berada di depan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan Tians berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax